Halo guys, selamat datang kembali di channel kami Sebanyak 5 wakil Indonesia siap beraksi pada hari kedua Turnamen BWF Super 300 Mako Open 2024 pada Rabu Mulai pukul 09.00 waktu Indonesia Barat Wakil pertama datang dari sektor ganda campuran Dimana unggulan ketiga Dejan Ferenansyah Gloria Emanuel Wijaya Harus berhadapan dengan pasangan Taiwan Cheng Xinjuan Wang Yizhen pada babak 32 besar kali ini Beralih ke nomor Tunggal Putri Runner-up Taipei dan Hong Kong Open 2024 sekaligus unggulan ketiga Putri Kusuma Wardani juga harus menghadapi pemain asal Taiwan Huang Qingping pada babak pertama hari ini Lebih lanjut, Tunggal Putri Indonesia lainnya Komang Ayu Chahyadewi yang turun sebagai unggulan ke-8 Dijetalkan untuk berhadapan pula dengan wakil Taiwan Yaitu Lin Xiangti Dua wakil Indonesia lainnya yang akan bertanding hari ini Datang dari sektor Tunggal Putra Yohana Saud Marcellino bertemu dengan unggulan ke-5 asal Thailand Kantapon Wang Charon Sementara unggulan ke-8 Alwi Farhan Bersua dengan pemain asal Malaysia Cheng Junwei Sejauh ini, empat fakil Indonesia telah memastikan Tempat mereka di babak 16 besar Macau Open 2024 Dua pasangan Ganda Putri Jasita Putri, Miantor, Febis, Danningrum Dan juga Arlia Nabilate Samungaran Azharaditya Ramadhani Lolos ke partai kedua setelah sama-sama meraih kemenangan atas pasangan Taiwan Dari sektor Ganda Putra Unggulan 8 Wahamad Soebul Fikri, Daniel Martin Meraih kemenangan atas sesama wakil Indonesia Rahmah Tidayat Jeremy Eric Yogyakob Ramitan Melalui rubber game dengan skor 17-21 21-17 dan 21-19 Selanjutnya, ada unggulan kedua Sabar karyaman Guttama Mohamad Dresa Pahlevi Isfahani Yang juga lolos ke babak 16 besar Setelah meraih kemenangan atas pakil Jepang Tori Aizawa Daisuke Sano dengan skor 21-12 dan 21-15 Oke guys, dalam kesempatan kali ini Admin ingin bertanya sama kalian nih Kira-kira, mampu kewakil Indonesia Meraih kelar juara Macau Open 2024? Tulis pendeksi kalian di kolom komentar ya Dan jangan lupa sertakan juga apalasannya Sebanyak 5 wakil Indonesia harus bertanding lebih dulu pada hari pertama Macau Open 2024 Derby Indonesia di sektor Ganda Putra juga turut hadir dalam rangkaian pertandingan Yang digelar di Macau East Asian Games Dome, Macau Selasa 24 September 2024 Hari pertama Macau Open 2024 menghadirkan pertandingan babak kualifikasi dan sebagian dari 32 besar di babak utama Tidak ada wakil Indonesia yang bertanding di babak kualifikasi Pertandingan babak utama baru digelar sekitar pukul 15.00 waktu setempat atau pukul 14.00 waktu Indonesia Barat Setelah seluruh laga pada babak kualifikasi selesai Ganda Putri, Jacinta Putri Miantoro, Febby Standing Room membuka perjuangan mereka di turnamen BWF World Tour Super 300 ini Jacinta Febby akan berlaga setelah mencapai yang impresif pada TV Open 2024 kemarin dengan keluar sebagai runner-up Ujian konsistensi menanti Jacinta Febby yang selalu berhasil menembus final dalam 3 turnamen terakhir mereka Jacinta Febby yang berstatus sebagai unggulan kelima akan menghadapi pasangan non-unggulan asal Taiwan Yang saat ini masih mengguni ranking 446 dunia Mereka adalah Siehmien Huang Zuling Selanjutnya, dua pasangan ganda putra Indonesia akan saling sikut untuk memperbutkan satu tempat pada babak 16 besar Mereka adalah Rahmat Hidayat Yeremia Erik Yoke Yaakob Rambitan yang menantang Muhammad Soebul Fikri Daniel Martin Sedikit informasi saja nih guys, Rahmat Yeremia datang sebagai underdog karena mereka masih belum menunjukkan penampilan yang meyakinkan Sejak dipasangkan pada tahun ini, mereka bahkan masih bisa terjegal di turnamen International Challenge atau International Series Yang notabene-nya kelasnya di bawah BWF World Tour Di level Super 300, Rahmat Yeremia selalu tumbang di babak 16 besar dalam dua kesempatan yang ditampilkan Ketika mereka tampil di Thailand Masters dan Taipei Open 2024 kemarin Sementara Fikri Daniel lebih dijagokan karena pemegang status sebagai unggulan ke-8 nomor ganda putra Kendati pasangan baru juga, keduanya sama-sama punya pengalaman menjadi juara turnamen BWF World Tour Performa Fikri Daniel terbilang stabil dengan minimal meraih perempat final dan 3 kali mencapai semifinal dalam 4 turnamen pertamanya sebagai partner Di Cina Open 2024 pekan lalu, Fikri Daniel juga sudah mampu mengalahkan pasangan nomor 1 dunia, Liang Wei Keng Wang Chang Fikri Daniel tentunya mengincar gelar juara turnamen BWF World Tour Apalagi mantan partner mereka juga masing-masing yakni Leoroli Karna Dobakas Molana sudah berhasil melakukannya di Korea Open 2024 kemarin Status unggulan lebih tinggi dipegang oleh pasangan profesional yaitu Saber Karyaman Gutama Muhammad Reza Pahlevi Isfahani Sebagai unggulan kedua pada Makau Open 2024 Runner-up Hong Kong Open tersebut harus menghadapi wakil Jepang Tori Aizawa Daisuke Sano pada pertandingan pertama Tentu saja khusus partai ini mungkin akan sangat seru dan akan berjalan layaknya partai final Karena kedua pemain sama-sama ingin menunjukkan permainan terbaiknya demi bisa lolos ke babak 16 besar Oke guys, dalam kesempatan kali ini admin ini bertanya sama kalian nih Kira-kira mampukah wakil Indonesia menyelesaikan ajang Makau Open 2024 dengan status gelar juara? Tulis predisi kalian di kolom komentar ya dan jangan lupa sertakan juga apalasannya Ingin berprestasi di Makau Open 2024? PBSI memutuskan untuk menurunkan Tunggal Putra Andalan Baru Indonesia Dia adalah pemain yang bisa dibilang sebagai The Next Taufik Hidayat Baru berusia 19 tahun, namun skill dan kualitasnya sangat mumpuni Ya guys, perlu kalian ketahui jika PBSI telah mengirim sebanyak 10 wakil di ajang bertaraf Super 300 ini Namun sayangnya ada perang saudara yang harus terjadi Dengan mempertemukan Muhammad Soebul Fikri Daniel Martin VS Rahmat Hidayat Yeremia Erik Yokeyako Perambitan Federasi Bulu Tanggis Dunia atau BWF sendiri telah merilis daftar lengkap hasil undian pertandingan Makau Open 2024 Dan sedikit informasi saja nih, Makau Open 2024 akan berlangsung pada 24 sampai 29 September 2024 nanti Turnamen berlevel Super 300 itu memperbutkan total hadiah yang cukup besar Tak tanggung-tanggung hadiahnya mencapai 210.000 USD atau setara dengan 3,18 miliar rupiah Berdasarkan hasil drawing, perang saudara yang saya jelaskan di awal terjadi di sektor ganda putra Dimana Daniel Martin Muhammad Soebul Fikri bersuah dengan Rahmat Hidayat Yeremia Erik Yokeyako Perambitan Ini artinya, satu wakil Indonesia dipastikan gugur di babak 32 besar Makau Open 2024 Sedangkan satu pasangan ganda putra lainnya Yakni sahabar karyaman gutama Muhammad Dresya Pahlewis Fahani Akan berjumpa dengan Tori Aizawa Daisuke Sano dari Jepang Kita beralih ke sektor Tunggal Putri Dimana Putri Kusuma Wardani mendapatkan lawan yang cukup mudah di babak 32 besar Yakni Vivin Sandurhasi dari Hungaria Sementara itu, Komang Ayu Cahyadewi bakal bersuah dengan utusan Taiwan Lin Xiangti Kemudian, dua pasangan ganda putri Indonesia ditantang wakil dari Taiwan Jesita Putri Miantoro Febi Setianingrum harus bertemu dengan Xie Minyeng Huang Suling Dan Arliya Nabila Tesa Mungaran Azharaditya Ramadhani Akan melawan Suya Singh Sung Yu Xuan Yakni Dejan Verinansyah Gloria Emanuel Wijaya Pasangan Febi Jarum itu bersuah dengan duet India Konatarun Sri Krishna Priya Kudaravali Terakhir, di sektor Tunggal Putra Dimana Tunggal Putra Andalan Baru Indonesia yang sering disebut sebagai The Next Topic Hidayat Siapa lagi kalau bukan, Alwi Farhan Telah dijadwalkan untuk bentrok dengan pemain Malaysia, Cem Junwei Lalu, Johannes South Marcelino harus berjumpa dengan lawan yang cukup berat Yakni unggulan kelima, Kantapon Wang Charon asal Thailand Tentu kemenangan tetap menjadi target utama tim Tunggal Putra Meskipun harus bertemu dengan lawan bertitel unggulan Oke guys, dalam kesempatan kali ini, admin yang bertanya sama kalian nih Mengingat di Cina Open 2024 kemarin, Indonesia tidak memiliki satupun wakil di partai final Menurut predisi kalian, di Mako Open 2024 ini Indonesia bakal punya beberapa wakil ya di partai puncak Tulis predisi kalian di kolom komentar ya Dan jangan lupa sertakan juga apalasannya Muhammad Soebul Fikri Daniel Martin gagal ke partai final Cina Open 2024 Setelah tumbang dari Goh Zevenor Izuddin di semifinal dengan skor 14-21 dan 22-24 Semua orang pun mengira jika kekalahan mereka adalah kekalahan yang wajar Namun ternyata, selama ini kita dibohongi Ya guys, bermain di Olympic Sports Center Gymnasium Changzhou, Cina pada Sabtu 21 September 2024 sore waktu Indonesia Barat Fikri Daniel bertarung sengit dengan Goh Zevenor Izuddin sejak awal pertandingan Sampai akhirnya menginjak skor 10-10 Selepas itu, mereka malah banyak melakukan kesalahan sendiri dan kalah dengan skor 14-21 Pada game kedua, pasangan anjar Indonesia itu bisa mengimbangi permainan lawan Kedua pasangan benar-benar saling kejar-mengejar angka sampai skor mencapai 13-13 Dan terus silih berganti memimpin sampai angka 20-20 Sayangnya, Fikri Daniel lengah di poin-poin krusial Alhasil, mereka kalah dengan skor 22-24 di game kedua dari wakil Malaysia tersebut Semua orang menilai jika kalahan ini adalah kekalahan yang wajar Namun ternyata menurut Fikri Daniel, mereka menilai jika ini adalah kekalahan yang tidak wajar Pasalnya, pasangan baru Indonesia itu menilai Jika Goh Zevenor Izuddin bermain tidak seperti biasanya Dimana dalam laga ini, Goh Izuddin bermain lebih solid Duet pelatnas PBS itu mengaku sudah berusaha semaksimal mungkin Tetapi tetap tidak bisa keluar dari tekanan lawan Kepada media, Fikri mengatakan seperti ini Kami ingin menang, tapi hasilnya kalah Harus diakui Goh Izuddin hari ini bermain sangat solid Sangat konsisten dari awal sampai akhir permainan Kami juga sudah mencoba segalanya, terutama di game kedua Di poin-poin kritis, sayangnya kami tidak cukup nekat dan tidak cukup berani Pengembalian servis mereka juga sangat baik Bolanya turun terus, jadi memaksa kami untuk mengangkat bola Akibatnya, kami banyak mendapatkan serangan Kata Fikri dilancir dari rilis PBSI, Minggu 22 September 2024 Kemenangan itu membuat Goh Izuddin sukses melakukan revans atas Fikri Daniel Karena pekan lalu, Goh Izuddin di kalahkan oleh pasangan Indonesia tersebut Di babak 16 besar Hongkong Open 2024 Di sisi lain, Daniel mengatakan seperti ini Ya, jika dibandingkan pertemuan minggu lalu Mereka lebih tenang dan lebih bisa mengontrol permainan Kami mencoba membalikkan keadaan di game kedua Tapi belum rezekinya Kami tentu akan berusaha lagi ke depannya Pungkas Daniel Martin Oke guys, dalam kesempatan kali ini admin yang bertanya sama kalian nih Menurut kalian, bagaimana sih permainan Fikri Daniel sejauh ini? Apakah ada satu hal yang harus diperbaiki atau enggak? Tulis saran kalian di kolom komentar ya Dan jangan lupa sertakan juga apalasannya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!